Contoh obatnya apa? Obat beta blocker, bisoprolol Kemudian obat metoprolol Buman suksinat, CR Dan carvedilol Ini contoh obat beta blocker Kita lihat, obat lain yang digunakan Golongan-golongan obat yang digunakan untuk gagal jantung Adalah obat yang disebut dengan fasodilator lain Kombinasi hidralazine dengan isosorbit Isosorbit dinitrat Jadi kombinasi antara hidralazine dan isosorbit dinitrat Hidralazine merupakan fasodilator arteri Sehingga menurunkan afterload Sedangkan isosorbit dinitrat Merupakan fasodilator sehingga menurunkan preload jantung Kemudian natrium nitroprosid intravena Ini merupakan fasodilator kuat Kerjanya di arteri maupun di vena Sehingga menurunkan afterload maupun preload jantung Mula kerjanya sangat cepat Masa kerjanya singkat Biasa dipakai untuk mengatasi gagal jantung yang akut Biasanya di instalasi gawat darurat Fasodilator lain Nitroglycerin intravena Pada kecepatan infus yang rendah Obat ini hanya mendilatasi vena Sehingga hanya menurunkan preload jantung Pada kecepatan infus yang lebih tinggi Obat ini juga mendilatasi arteri Sehingga menurunkan afterload daripada jantung Obat ini menimbulkan efek samping Seperti sakit kepala Obat fasodilator lainnya Nesiritit Nesiritit intravena Merupakan rekomendasi Rekombinan Dari peptida Peptida natriuretic Otak manusia Dan diindikasikan untuk gagal jantung akut Dengan sesak nafas saat istirahat Dengan aktivitas minimal Nesiritit Nesiritit Mengantagonisasi efek angiotensin Dan Obat ini Mengantagonisasi efek angiotensin Dengan menimbulkan fasodilatasi Ini Obat fasodilator lainnya Yang terakhir Eh yang ketujuh Obat yang digunakan Adalah obat-obat Glikosida jantung Obat golongan glikosida jantung Efek digoksin pada pengobatan gagal jantung Adalah inotrophic positif Kemudian konotrophic negatif Dan mengurangi aktivitas syaraf simpatis Sebaiknya kadar digoksin diperkenankan Di bawah Satu nanogram per mililiter Kadar yang lebih tinggi Risiko kematian meningkat Efek toksik Ya digoksin dapat berupa seperti pro-aritmik Efek samping gastrointestinal Efek samping visual Rasa lelah Malayese Bingung Mimpi buruk Obat digoksin Kontraindikasi Digoksin meliputi Jadi kontraindikasinya meliputi Beradikardia Sindrom Sindrom Wolf yang disebut dengan Sindrom Wolf Parkinson White Kemudian Hipokalemia Obat golongan Obat ke delapan Yang digunakan untuk Penyakit gagal jantung Golongan-golongan inotrophic lain Seperti dopamin dan Dobutamin intrafena Ini merupakan obat inotrophic Yang paling sering digunakan Untuk menunjang sirkulasi Dalam jangka pendek Pada gagal jantung yang parah Kerjanya melalui Stimulasi reseptor dopamin Dan reseptor Beta adrenergic di sel otot jantung Efek samping obat ini adalah Trachycardia berlebihan Dan aritmia Penggunaan jangka panjang Dapat menimbulkan Toleransi Sehingga memerlukan Substitusi dengan obat alternatif Kemudian Obat inotrophic lain Atau obat ini Contohnya adalah Penghambat Fosfo DST Rase Intrafena Obat berikutnya Inotrophic lain Mekanisme kerjanya Dengan menaikkan Kontraktilitas Otot jantung Fasodilatasi Atau dengan kata lain Menurunkan Afterload Kemudian Fenodilatasi Menurunkan Preload Akan tetapi Pada penggunaan jangka panjang Obat ini Meningkatkan Mortalitas Karena itu Indikasi penggunanya Untuk jangka pendek Pada gagal jantung Tahap akhir Ini digunakan Untuk Tahap akhir Obat golongan berikutnya Golongan obat berikutnya Yang digunakan Untuk gagal jantung Adalah Obat Anti Golongan Anti Trombolitik Eh Anti Trombotik Anti Trombotik Contohnya adalah Walvarin Ini Diindikasikan Pada gagal jantung Dengan Fibrilasi Atrial Diwayat Kejadian Tromboembolitik Tromboembolik Sebelumnya Atau adanya Trombus Di ventrikal Kiri Untuk mencegah Stroke Kemudian Setelah Myokard Infark Atau infark Myokard Obat Anti Trombotik Yang digunakan Adalah Aspirin Atau Walvarin Direkomendasikan Sebagai Profilaksis Sekunder Dan terakhir Obat golongan terakhir Yang digunakan Untuk gagal jantung Itu adalah Obat-obat Golongan Yang bekerja Sebagai Anti Aritmia Anti Aritmia Yang digunakan Pada gagal jantung Hanyalah Beta Blocker Dan Amiodaron Amiodaron Digunakan Pada gagal jantung Hanya Ingat Hanya Jika disertai Dengan Vibrasi Atrial Dan Jika dikehendaki Ritme Sinus Amiodaron Adalah Satu-satunya Obat Anti Aritmia Yang tidak Disertai Dengan Efek Inotropic Negatif Inilah Tentak Obat-obat Yang digunakan Untuk Pasien Gagal Jantung 10 Golongan Obat Lengkap Dengan Efek Samping Kerja Obatnya Tempat Kerja Obatnya Kontra Indikasi Cara Penggunaan Ingat Inilah Selanjutnya Kita akan Masuk kepada Obat-obat Yang digunakan Pada gangguan Jantung lainnya Tunggu Jangan Kemana-mana Tunggu